Terima kasih telah menonton! Gitu, padahal kan itu fitnah ya kan Bang? Asli kok itu Oke, kita masih lanjut ngobrol-ngobrol sama Ibu Linda mengenai permasalahan rambut nih para perempuan hebat di rumah Mungkin dari tadi, wah ini pas banget nih bahasanya karena sekarang aku tuh lagi bermasalah banget sama rambut aku Ada yang rontok lah, ada yang rambutnya kayak kering banget lah, ada yang rambutnya kusut lah gitu ya Bu Ada yang rambutnya botak sebelah Itu masalah nyukur Masa botak sebelah? Gak rata banget Ya mungkin gak tau ya, saya ngeliat di kantor polisi banyak yang rambutnya botak sebelah Beda, itu beda Nara Pidana, ini bukan ini bermasalah rambut karena rambutnya rusak gitu ya Bu ya Nah Bu, saya tuh sering banget ganti-ganti warna rambut Apa pengaruhnya untuk kesehatan rambut? Kalau ganti-ganti rambut itu ya kan bahan kimia pewarna rambut itu kan melekat di kulit kepala juga Nah itu akan masuk ke dalam kulit kepala, nah itu akan memberi dampak buruk untuk kesehatan rambut Oh gitu, jadi itu yang bikin bermasalah juga gara-gara cat rambut karena zat-zat kimianya begitu ya Bu Nah berarti kalau misalnya kita perlu mengecat rambut gitu ya biar rambutnya lebih cantik lebih bagus Tapi mengurangi faktor-faktor kerusakan di rambut penanganannya apa? Nah untuk penanganannya ini kita harus memberi jeda waktu ya, itu untuk pengulangan yang berikutnya harus sekitar 3 atau 6 bulan Ya tergantung dari kondisi, ya Jadi nggak bisa terlalu sering juga ya Bu ya Iya betul, nanti rambutnya akan rusak dan kering Nah betul sekali Abang suka mencet rambut nggak bang? Iya mungkin Mencetnya pakai cat apa? Tembok apa-apa? Ini aja, masa dicet udah gatel begini, dicet gatal ntar Bu Ibu ada nggak sih solusinya Bu kalau buat ketombe gitu sebaiknya pakai selain sampo ya kalau mandi ya terus perawatannya seperti apa? Ini ada alat? Ini salah satu alat Bu ya ini? Iya ini untuk perawatan, ini untuk masker rambut ya Jadi kalau misalkan ketombean pun rambutnya harus perlu dimasker dan krim bagi Masker rambut? Iya Ini yang namanya masker rambut ternyata Tapi itu telat ya? Eh Bu, ini mungkin perempuan hebat kadang-kadang nggak sempet buat datang ke salon atau pergi gitu karena kesibukannya masing-masing Bisa nggak melakukan perawatan di rumah? Oh bisa Tapi kan harus yang bener Bu, cara-caranya, magicnya gitu ya Bang ya? Iya, iya, iya Makanya di calling ya Bu ya, orang salonnya gitu Kalau misalnya sendiri bisa Bu? Bisa Oh bisa Bisa Caranya gimana gitu untuk biar kerebatnya betul Bisa Cara pijitnya Bisa Bisa Abang mau nggak? Wah kan yang masa rasa ya, kamu mau nggak ada masalah Eh tapi abang rambutnya udah keras gitu Mendingan kita ini deh, kita pakai crewnya morning call ya Kita panggil aja biar nanti kita, abang juga bisa lihat Bisa lihat, bisa lihat Enggak, abang nggak begitu Jadi kan misalnya ini nih praktek gitu ya, abang bisa berarti Ya gata kan gue apa rambutnya, eh pah lah gitu tuh Nanti kasih balsam aja dulu kalau abang emang Iya, eva Padahal nggak pengaruh deh masker buat kepala abang Iya bang ya Iya, iya, iya Kalau kita langsung aja deh, kita panggil siapa ya Siapa ya Buramat Udah kamu aja sini, Pak Cepetan Cepetan Nih, beruntung loh Rambut bisa sehat Cara-caranya bisa diajarin sama Bu Linda Eh kamu siapa sih namanya eva Iya orang namanya eva Di situ aja ya Ya aku tanya Oke, nah disini aja Bu, ini kita praktek sama eva aja Boleh Eva sih sebenernya rambutnya sehat ya Makanya kita kasih contoh sama perempuan hebat di rumah Gimana caranya Saya bikin nggak sehat dulu lah Apaan sih, jangan dong bang Jelas banget sama perempuan gitu Kan sama ibu gitu ya Biar kelihatan di mana ya Bu, sebelah mana ya Di sini juga boleh Oke, Pak Eva di sini Abang pindah dulu Ini heboh ya Heboh banget Ih, ini suka mereboh Ini mau di bed Abang duduk di situ sekarang Nah, di buka Nah, jadi kita caranya Nanti ibu Linda akan menunjukkan Gimana caranya bikin atau maskeran Masker rambut di rumah Iya, masuk pipi Untuk membuat rambutnya lebih tehat Tapi mudah juga Iya, dengan cara yang benar kasih Iya Pak, balik sana Fa, muter Fa Mana, Pak Ya, mari ke Nah, gini aja ke abang-abang aja Angkat tangannya gini, angkat Biar ibu langsung Bukan tangan Iya, kan tetek lo se tebal rambut Rambut yang di kepala abang Si abangnya Bikin emosi pagi-pagi Iya Oke, oke, oke Gimana Bu, apa dulu caranya Nah, pertama rambut setelah dicuci bersih Ini dalam keadaan setengah lembab ya Baru kita aplikasikan krimnya ini Itu apa namanya ini, masker? Iya, masker Jadi rambutnya harus setengah lembab Abis cuci rambut masih lembab Diaplikasikan masker Ini masker itu ada tipe-tipenya gak sih ibu yang buat rambut kering? Rambut berminyak Berketombe Ada Jadi kita sesuaikan dengan Keluhannya 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 apa? Nah, ini kebetulan saya bawa kirimnya untuk rambut berminyak Oh, pas banget Cocok Cucok Langsung buka Oke, langsung ya Jadi kita ambil Kita keluarkan produknya Kemudian kita gunakan selapis demi selapis di kulit kepalanya Ya, iya Aduk kita aja minumnya Tidak ada Selapis Kita dilihat nih para panggung hebat caranya seperti ini Selapis kita berikan Oke Nah, kemudian ini kita massage Oh, benar Supaya krimnya ini meresap ke dalam kulit kepala Iya Jadi selapis demi selapis sampai seluruh kepala Oke Kena krimnya Oke Jadi ambil kayak setetes lah ya Setetes di jari Kemudian dioleskan Sebaris-sebaris ya Bu ya Sebaris-sebaris Kita bikin aja Supaya merata ya krimnya ya Udah gitu jangan lupa dikijit Iya Seperti krimnya krim banget Nah, setelah semuanya rata Kemudian kita lakukan massage Dengan muter ya pelan-pelan Kemudian bagian kepala dulu Bagian puncak kepala Setelah semuanya Baru nanti kita bagian depan Oh, oke Jadi bagian atas kepalanya terlebih dahulu Dilakukan pijatan Iya Nah, tempat digini-ginin, Pak Ini selain buat melihatkan juga Bikin relax juga ya Bu ya Iya Betul Jadi kulit kepala gak tegangnya Jadi untuk merangsang pertumbuhan Akar rambutnya Betul, agak stres Ya Lu ngomong stres juga jangan ke muka Emang iya abang tuh stres kayaknya Makanya abang banyak ketombenya Jangan diminum Jangan diminum Jangan diminum Kita masih perlu abang disini Kita masih perlu abang disini Gue lu Terus bun terus bun Setelah dimassage Sudah serakannya semua merata Kemudian kita di bagian puncak Kemudian kita bagian depannya Untuk perempuan dia anak rambut Nah, kemudian dengan dua tangan Ini kita putar bagian depan Stop di sini Kemudian nanti Dengan pelunjuk dengan ibu jari Kita tarik ke belakang Kemudian kita masak sebagian belakang Itu dong perhatiin cara-caranya abang Depannya jumlah sama Itu tadi boleh taruhin dulu Tapi bukannya juga disini Di atas sebelah sini Buat anak rambutnya abang Disini masih ada rambut Oh iya iya Maaf maaf Udah gitu tarik ke belakang Terus Bu lanjut lanjut Nah setiap section ini Kita lakukan tiga kali Oh tiga kali pengulangan Tiga kali pengulangan Iya Coba bang praktek bang Pijin Astructuralizing gak mesti Kenapa sih Gak enak sama bang Yadima Tuh kan Bang F aja nolak lho Nanti gue apanya sih kagak enak Muka juga gak enak Jadi dengan harus penekanan yang pas ya Di kulit kepalanya Jangan terlalu keras Ataupun jangan terlalu lembut Nanti perusapannya kurang maksimal Wow Oke Tadi cara-caranya Step-stepnya adalah Apa namanya Dioleskan ke bagian-bagian kulit kepala secara merata Iya Kemudian dilakukan pijatan Iya Kemudian pijatan dari depan ke belakang Iya Jangan lupa di bagian depan sini Pijatan juga gak boleh terlalu kencang ya Bu Iya Jangan Karena kan di kepala itu banyak syaraf Banyak syaraf Jadi itu yang membuat Iya Jadi kalau misalnya tegang itu bisa lebih relax Iya Nah selesai misalnya diberikan masker seluruh kepala Itu harus diiemin dulu apa gak? Diiemin Kita boleh menggunakan dengan handuk hangat Oke Oh diiemin dengan handuk hangat bang Nah handuk hangat ini kan membuka pori-pori kulit kepala Jadi krimnya lebih cepat meresap Nah jadi dibuntel Dibuntel gitu ya Dibuntel pakai handuk hangat Abang itu salah Pakai daun pisang Dipikir mau bikin pepes Bukanya gue lontong Hahaha Yaudah kita lanjut lagi untuk ngobrol-ngobrolnya Kita juga masih Mau cari tahu bagaimana cara perawatan di rumah yang baik dan juga benar untuk rambut kita Perempuan hebat Tetap di morning call Selamat pagi Dah Dah